Intro Saya berada di Pura Senduro, tidak jauh dari Lumajang untuk menyampaikan inspirasi dari tempat yang indah dan seni luar biasa tempat ini. Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Profesor Gregory Slayton yang berjudul Better Death, bagaimana menjadi ayah yang lebih baik lagi yang berisi 10 panduan menjadi ayah yang hebat. Dan dalam episode kali ini kita akan bahas mengenai cinta yang tulus. Ayah boleh hebat dalam hal ekonomi, dalam hal karier, dalam hal jabatan terkenal tapi ayah membutuhkan cinta yang tulus untuk anak-anaknya. Apa yang seharusnya ayah ajarkan kepada anak? Atau dibalik, apa sih yang anak harapkan dari ayahnya? Maka anak mengharapkan dari ayah itu cinta yang tulus. Nah apa itu cinta yang tulus? Cinta walaupun gitu ya, misalnya Ben, walaupun nilai mu jelek, papa sayang kamu. Kalau kamu toh sampai nggak naik kelas, papa sayang kamu. Kamu tuh anak punya papa, itu cinta yang tulus ya. Tapi kita boleh tambahkan dengan nasihat. Tapi kalau kamu naik, nilai kamu bagus, kamu kan juga lebih bahagia. Tapi itu harus atas dasar fondasi cinta yang tulus. Cinta walaupun kamu nilai jelek, kamu anak papa, kamu nakal, kamu anak papa. Tapi kalau kamu nakal, kamu kan temannya sedikit. Nah ini kan sebenarnya kita menyayangi dia, teman kamu sedikit. Bukan begini, kalau kamu nakal, papa malu. Itu bukan ngurus anak, itu ngurus nama besar. Jadi anak akan bisa merasakan ayahnya ini waktu menasihati cinta yang tulus apa tidak. Nah, cinta yang tulus itu yang dibutuhkan oleh seorang anak dari ayahnya. Apa yang diharapkan anak dari ayahnya? Cinta yang tulus. Apa sih cinta yang tulus itu? Cinta yang mau mengampuni. Kebanyak ayah yang tidak bisa mengampuni anaknya. Kalau anak itu nggak minta maaf sama saya, saya tidak akan ampuni. Bahkan saya nggak akui sebagai anak lagi. Nah, ini kesalahan besar ya. Kalau ayah mau mengampuni anaknya, dia tidak akan turun wibawahnya. Sebaliknya justru anak akan mengagumi ayahnya dan anak punya hubungan yang lekat dengan ayah. Si ayah perlu belajar hati yang besar, jiwa yang bijaksana dengan memberikan pengampunan kalau anaknya melakukan kesalahan. Slayton mengajarkan bahwa anak itu membutuhkan cinta yang tulus dari ayahnya. Kalau seorang anak merasakan cinta yang tulus, maka ketika dalam kehidupan ini dia diputus cinta, mengalami pengkhianatan. Ketika dia bisnis, dia ditusuk dari belakang, dia dikempelang orang lain, dia ditipu. Dia ada tempat bersandar bahwa dia merasakan cinta yang tulus dari sang ayah. Nah, cinta yang tulus dari sang ayah ini juga ternyata memudahkan seseorang memahami cinta kasih dari Tuhan. Kalau enggak, dia akan punya bayangan Tuhan itu kejam, Allah yang menghukum, Allah yang adil. Betul, adil menghukum. Tapi kan Tuhan juga Allah yang penuh cinta kasih. Orang-orang yang punya kasih akan Bapak lebih mudah untuk memahami kasih akan Tuhan, akan Allah. Karena itu, ayah perlu memberikan cinta yang tulus kepada anak-anaknya. Kenapa anak yang merasakan cinta kasih sang ayah akan menjadi anak yang lebih hebat? Atau di balik survei melaporkan bahwa anak-anak tanpa kasih ayah cukup banyak yang gagal atau hamil di luar nikah sebagai laki-laki yang akhirnya tidak menikah. Nah, karena ketika diselidiki ternyata anak yang penuh dengan cinta kasih itu dalam tubuhnya, dalam otaknya akan ada hormon yang namanya melatonim dan oksitosin. Ini bukan narkoba yang buat orang merasa nyaman, itu kimia, itu merusak, itu kecanduan. Tapi ini hormon yang diproduksi oleh tubuh sendiri ketika manusia merasakan cinta kasih. Nah, ini hormon juga hormon yang luar biasa sehingga orang merasa aman, merasa nyaman, mengambil keputusan lebih tepat, logikanya lebih jalan, memori otaknya lebih hebat. Orang-orang yang penuh cinta kasih dilaporkan mereka tumbuh lebih maksimal di dalam hidupnya. Karena itu kalau kita belajar serial mengenai better date, ayah yang lebih baik lagi, ini diyakini menjadi solusi bagaimana menghasilkan anak-anak yang luar biasa pada zaman ini, yaitu anak-anak yang memiliki figur ayah, memiliki hubungan kelekatan dengan ayahnya. Karena itu mari para ayah terima tantangan untuk menjadi pria sejati, yaitu pria yang mengambil peran sebagai ayah bagi anak-anaknya. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kawasan Lumajang. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!